Halo, selamat siang. Selamat datang semuanya di acara kita Startup Virtual Karif Fair. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan acara kita di siang hari ini bisa mendapatkan, kalian bisa mendapatkan insight dan wawasan yang menarik ya. Yang berguna banget pastinya buat kalian ketika apply di perusahaan-perusahaan tersebut, khususnya para startup. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Aku Fahira, aku dari Proskel, moderator untuk event kita hari ini. Oh iya, sebelumnya aku juga pengen kenalan nih sama kalian semua ya yang udah join di sesi ini. Kalian bisa tulis di chatbox kalian dari mana aja sih lokasinya, dan juga universitas kalian dari mana gitu ya, biar kita saling kenalan. Nah, sebelum kita jump ke sesinya nih, aku mau coba jelasin sambil nungguin balesan dari kalian. Jelasin kira-kira kalian bisa dapetin apa sih dari event ini gitu ya. Yang pertama, pastinya kalian bisa dapetin insight menarik nih ketika memulai bekerja ya, memulai karir di startup. Kalian pasti bisa dapetin interesting insight dari para speaker-speaker kita yang udah join di sesi kita pada siang hari ini. Yang kedua, kalian juga pasti bisa bertanya, saling engage dengan speakernya. Jadi, kalian nanti bisa bertanya during Q&A session. Terus yang ketiga, sudah pastinya kalian bisa apply tuh ke para perusahaan-perusahaan startup ini. Karena mereka semua lagi hiring buat para intern dan juga buat para fresh graduate-nya. Nah, di sesi terakhir, nanti aku bakal bagikan e-certificate buat kalian yang nanti pada penghujung acara masih tetap stay ya sama kita gitu. Oke, nah sebelum kita ke panelisasinya, aku mau coba jelasin nih mengenai PROSPEL ya. PROSPEL itu apa sih organizer event ini gitu. Nah, untuk PROSPEL sendiri, kita itu job portal. Mungkin kalian masih belum familiar ya sama PROSPEL. Ya, karena kita baru launching di Indonesia di tahun 2021. Kita job portal yang khusus nih buat kalian, buat para student, buat para fresh graduate untuk cari pekerjaan yang sesuai dengan kalian. Jadi, lowongan-lowongan yang ada di PROSPEL ini memang cocok nih buat kalian, fresh graduate yang pengalamannya itu masih sedikit dan juga cocok buat kalian yang mau cari-cari magang ya gitu. Jadi, kalau misalnya kalian penasaran nih, kalian bisa langsung googling aja PROSPEL. Nah, di situ pasti bakalan ada lowongan-lowongan yang mudah-mudahan cocok gitu buat kalian. Nah, terus di PROSPEL sendiri, itu nggak cuma ada lowongan aja ya. Jadi, kita itu juga ngasih beberapa advice dan juga artikel. Misalnya nih, nanti kalian berkunjung ke salah satu profil perusahaan ya. Profil perusahaan yang kalian inginkan. Di sini kita ada Hitachi ya, contohnya. Nah, di situ kalian nggak cuma ngeliat ada lowongan apa aja sih di Hitachi, tapi kalian juga bisa melihat advice, terus reviewnya ketika bekerja di Hitachi itu kayak gimana. Dan juga semacam day in the life, day-to-day basis ketika bekerja sebagai employee di Hitachi gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama PROSPEL, aku saranin buat kepoin kita di site kita. Jadi, kita nggak cuma di Indonesia aja. Kita ada di Australia, New Zealand, Filipina, Indonesia, India, Malaysia, dan Singapura. Kalau misalnya kalian tertarik buat cari lowongan yang ada di Indonesia, kalian bisa ke id.prospel.com gitu. Nah, dari aku udah cukup nih perkenalan tentang PROSPEL-nya. Pasti kalian udah nggak sabar ya buat ikutan join sesi panelis bersama top-top startup yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelumnya aku mau jelasin panelisnya ada siapa aja nih gitu. Kita ada dari Rata, kita ada dari Pintek, Buku Kas, Kuya, Gredu, dan juga Video.com. Di akhir sesi nanti akan ada speaking session di mana perusahaannya adalah Zenius dan juga ada Ajaib. Nah, without further ado, aku mau memulai ya sesi panelisnya gitu. Baik. Oke, mari kita mulai ya untuk sesi panelisnya gitu. Nah, mungkin sebelum kita bertanya-tanya, bisa minta tolong untuk dijelaskan tentang perusahaan kalian, dan juga kira-kira kalian ini dari mana sih, dari Departemen Apa, Perkenalan Diri, dan juga Perkenalan Perusahaan. Mungkin bisa dimulai dari Buku Kas, Mbak Natasha? Boleh banget. Halo semuanya, selamat siang. Salam kenal buat semuanya, senang banget bisa ketemu teman-teman semua di sini. Semoga sesi-nya bermanfaat ya. Mungkin aku kenalin diri dulu. Aku Natasha dari tim Talent Acquisition di Buku Kas. Di sini aku juga ditemani sama temanku dari TE juga, ada Yusrina. Nah, kita di sini akan jelasin sedikit nih tentang Buku Kas dan Toko gitu. Kalau sedikit tentang organisasinya sih yang pasti kita punya misi untuk empower UMKM. Jadi gimana caranya kita bisa menguatkan mereka dengan Go Digital gitu ya. Contohnya kayak Buku Kas, dia lebih kayak untuk pencatatan keuangan, tapi untuk Toko, dia lebih ke arah end-to-end e-commerce gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran, bisa banget di-check website-nya, di-check Instagram-nya, atau nge-reach ke kita langsung juga kita akan pasti jelasin lebih lengkap. Gitu kurang lebihnya kali ya. Jadi emang fokusnya ke arah UMKM. Baik, nanti juga bisa kepoin Buku Kas di profilnya Prospol ya, nanti akan di-share oleh host kita. Oke, kalau misalnya dari Pintek nih, dari Mas Fawazi, bisa dijelaskan? Halo semuanya, thank you. Prospol udah ngadain acara disini, mungkin aku akan perangkat diri. Jadi, nama aku Fawazi, dan aku disini juga ditemukan salah satu rekan aku juga, namanya Rehan. Kita dari tim HR di Pintek Indonesia, aku sebagai talent acquisition, dan Rehan sebagai employment branding di Pintek. Mungkin aku akan jelasin brief singkatnya Pintek seperti apa. Jadi kita Pintek adalah salah satu perusahaan di financial technology, tapi yang bergerak khusus untuk market pendidikan nih. Let's say kalau ada mungkin ada orang tua atau orang tua murid yang mereka membutuhkan pendanaan dalam dunia pendidikan, entah itu uang UKT, atau mungkin uang untuk kuliah ke luar negeri. Kita juga membantu pendanaan untuk sekolah-sekolah yang mungkin mau renovasi gedung, atau mungkin pelatihan-pelatihan. Juga kita memberikan pembiayaan pendanaan ke vendor-vendor yang mungkin juga memilih proyek-proyek nih dalam dunia pendidikan. Jadi in terms of Pintek sendiri, kita benar-benar marketnya untuk pendidikan. Nggak hanya cuma untuk parents atau orang tua, tapi juga ke berbagai perusahaan atau institusi pendidikan juga. Itu sih untuk brief singkatnya Pintek sendiri. Pun kalau misalnya dari proyek-proyek juga, atau mungkin teman-teman juga mau kepoin nih Pintek seperti apa, bisa juga ke link-innya kita di Pintek.id, juga di website dan juga Pintek.id juga. Dan mungkin kalau untuk Instagramnya juga di Pintek.id dan Pintek.life. Jadi boleh banget untuk teman-teman yang mau kepoin-poin nih. Gimana sih untuk company profile dari Pintek sendiri juga ada di YouTube. Dan feel free banget kalau misalnya mau reach aku, atau Rehan via link-in juga boleh banget sih. Thank you. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Fawazi. Oke, mungkin untuk Gredu, Mbak Desiri bisa dijelaskan Gredu seperti apa? Hai, makasih banyak Mbak Fahira dan semuanya salam kenal ya. Aku start perkenalan diri dulu, aku boleh dipanggil Desire. Aku talent acquisition dari Gredu. Jadi Gredu itu perusahaan di bidang edutek, kita produknya apa, kita mengembangkan platform untuk nunjang sistem dan pengalaman sekolah bagi guru, murid, juga orang tua, seperti itu. Jadi sistem kita itu didasari dengan kurikulum 2013, atau KURTILAS. Intinya sih kami ingin membantu mendigitalisasi sistem sekolah dari absensi, penilaian tugas, dan pengembangan prestasi murid-murid di Indonesia tentunya. Mungkin itu sedikit yang bisa aku jelaskan so far. Semoga kalau teman-teman ingin lihat, juga boleh dicek nih, kita lagi buka hiring apa aja ya di Prospo untuk internship. Terima kasih semuanya. Sif, sif. Terima kasih banyak Mbak Desiri. Jadi buat kalian yang kepo sama buku kas, Gredu lagi hiring apa, itu barusan di-share ya link profilnya di Prospo. Jadi kalian bisa langsung klik profilnya. Untuk selanjutnya ada Mbak Merinda dari FUYA. Bisa minta tolong dijelaskan Mbak FUYA, itu berterdak di bidang apa? Oke, halo. Perkenalkan dulu nama saya Mbak Merinda. Sari dari tim bidinya FUYA. Di sini saya juga membawa Mbak Reja. Kita di tim yang sama. Jadi FUYA itu sebenarnya edut tech, tapi kita nggak mau nge-branding diri-diri sebagai edut tech. Kita biasanya nge-branding FUYA sebagai the first patient-based company. Jadi service-servicenya kita itu emang menyediakan service-service yang berhubungan dengan patient, mulai dari test patient atau test minat, kemudian workshop berbagai patient. Dan kemarin sebelum pandemi, kita juga sering kolaborasi sama sekolah-sekolah untuk ngadain study tour ke berbagai macam negara. Dan study tournya itu nggak sekedar study terbiasa, tapi kita juga ingin nge-gigain experiential learning. Jadi kalau mau di-branding itu sebenarnya FUYA is the first patient-based company di Indonesia. Dan teman-teman kalau punya penasaran gitu ya, kita langsung ke FUYA.ID atau mungkin nge-check juga di website-nya. Thank you. Sip, sip. Terima kasih banyak Mbak Merinda. Oke, untuk selanjutnya kita ada panelis dari Rata. Mungkin Mas Efraim bisa dijelaskan Rata bergerak di bidang apa? Halo semua, thank you untuk waktunya. Jadi mungkin aku bisa jelasin kalau Rata itu adalah dental startup pertama yang jadi memang kita itu lokal-loperat ya. Karena kita ngasih produk-produk lokal yang berguna untuk meratakan gigi gitu. Tapi bukan hanya untuk meratakan gigi aja. Kita juga... Mas Efraim, kayaknya lagi breaking ya. Oke, lagi koneksinya sepertinya. Baik, sambil nungguin koneksi dari Mas Efraim, mungkin Mbak Lavinie dari video.com bisa menjelaskan nih video.com bagaimana bergerak di bidang apa dan Mbak Lavinie bisa menjelaskan perkenalan diri juga. Oke, thank you banget ya Mbak Fahira. Selamat siang nih teman-teman semua yang hadir di sini dan juga teman-teman dari panelis perusahaan startup lainnya. Perkenalkan nama aku Afi. Kalau misalnya Mbak Fahira, mungkin nanya Lavinie kali ya. Tapi panggil aku Afi aja. Aku talent acquisition and employer branding dari video atau MT. Di sini aku mau menjelaskan sedikit nih tentang video. Mungkin dari teman-teman juga udah banyak yang tahu kalau video itu adalah sebuah platform ya. OTT atau Over the Top Service. Kita menyediakan konten-konten gratis dan juga subscription channel. Kita menyediakan banyak banget konten juga live streaming. Terus jadi kalau teman-teman mau nonton TV gitu ya. Kan sekarang udah banyak TV digital. Apa namanya? Mau nonton di mana tuh udah bingung gitu ya. Jadi eh sekarang tuh udah nggak bingung lagi gitu. Jadi teman-teman bisa nonton beberapa apa namanya stasiun channel Indonesia lokal. Itu di video.com. Dan juga beberapa original series. Kita menyediakan konten kayak olahraga. Terus juga banyak film-film lainnya yang kita produksi sendiri gitu. Selain itu kita lagi buka banyak banget nih posisi buat hiring ya. Flash graduate dan juga teman-teman intern yang mau intern nih yang masih kuliah gitu. Kita lagi banyak banget buka luangannya. Jadi bisa cek aja di PROSPEL. Oke, thank you semuanya. Itu aja dari aku. Oke, baik. Baik, Mbak Lavinie. Terima kasih banyak. Sebelumnya tadi Mas Efrem ada rada terganggu ya koneksinya. Jadi bisa minta tolong dijelaskan lagi mengenai rata. Oke, sorry. Memang di sini lagi cuasanya nggak baik sih. jadi memang sinyalnya ke pengaruh juga. Oke, jadi kita itu adalah startup pertama atau pusat pertama yang berhasil memproduksi clear aligner buatan Indonesia gitu. Jadi itu adalah alat perata gigi. Kalau di Indonesia mungkin tahunnya tuh behal. Tapi sekarang udah ada aligner yang transparan dan juga lebih cepat dibandingkan behal. Kalau dulu itu orang mau beli aligner itu dia itu harus keluar negeri atau import tapi Indonesia itu udah punya sendiri gitu. Tapi kita bukan hanya di aligner aja. kita emang punya visi untuk bisa mendekatkan masyarakat Indonesia dengan berbagai produk kesehatan dan estetika gigi. Jadi kayak kita baru aja launching produk baru yaitu UI untuk memutihkan gigi dan kedepannya juga akan banyak produk lagi sih. Jadi terkait data seperti itu. Oke, Sif. Menarik banget nih ya. Kita dari Edutech ada, dari Fintech ada, dari OTT platform, dan juga dari rata ya, yang produksi aligner. Jadi bermacam-macam nih sektornya dari kita gitu. Nah, mungkin aku mau langsung bertanya nih ya. Dan pertanyaan ini pasti bakalan berguna juga karena mostly attendance kita hari ini adalah fresh graduate dan juga student. Pasti mereka penasaran kayak gimana sih proses rekrutmen yang ada di perusahaan-perusahaan startup ini gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama aku mau coba menanyakan ini ke Pintech ya, ke Mas Fawazi. Menurut Mas Fawazi nih, fresh graduate yang ideal itu seperti apa nih bagi Pintech? Oke, thank you Mbak Fabria atas pertanyaannya. Mungkin aku langsung jawab ya. Menurut aku sendiri sih, untuk ideal fresh graduate itu seperti apa sih? Mungkin ini akan berbeda setiap rekrutter tentunya ya. Tapi sih kalau aku memendang fresh graduate itu tidak untuk aku personally, tapi gimana sih untuk idealnya fresh graduate ke company-nya. Jadi misalnya, kalau misalnya ada fresh graduate, tapi mungkin apakah dia bisa fresh-facing atau enggak, itu akan lebih ke company-nya nih. Jadi menurut aku sendiri, kalau untuk technical fresh graduate yang seperti apa, menurut aku mungkin ketika di masa kuliahnya mereka, mereka mungkin ada kegiatan dari segi organisasi atau mungkin usaha sampingan atau bahkan menjadi asistan dosen, bahkan itu menurut aku, menurut aku dan Pintech juga, kita akan, menurut kita ini ideal nih, kalau misalnya mereka yang apa namanya, fresh graduate atau mungkin yang masih kuliah, bahkan yang mereka itu enggak hanya kuat-kuat, mungkin bisa dibilang kuliah aja gitu ya, tapi mereka mempunyai kegiatan-kegiatan lain. Entah itu, kita akan melihat sih bagaimana seorang fresh graduate atau mungkin yang masih kuliah, mereka kegiatannya seperti apa nih, even itu hanya sekecil kepanitiaan, atau bahkan kegiatan volunteer itu kita enggak ada masalah selama, ya maksudnya apapun kegiatannya, yang masih kan berkegiatan ya, atau fresh graduate atau mungkin yang masih kuliah sendiri, itu sih yang menurut aku dan Pintech sendiri, kita sepakat bahwa, oh fresh graduate atau mahasiswa yang ideal itu adalah orang yang mereka, selama mereka mengembangkan ilmunya di kuliah, tidak hanya untuk berkuliah, tapi melebarkan juga, entah itu dari segi kompetensi mereka, atau mungkin dari minat-minatnya mereka yang lain, mengembangkan, entah itu di dalam bidang olahraga, bahkan itu juga kita bakal pasti ngeliat, oh ini ternyata adalah fresh graduate atau mahasiswa yang ideal nih, untuk Pintech, atau aku prospek ke depannya, seperti itu. Baik, berarti dari co-curricular activities dia, selain kampus itu juga penting ya, bagi Pintech? Apapun itu, even itu di luar kuliahnya dia, atau mungkin kegiatan mandirinya juga, mungkin aku lagi banyak dengar juga nih, mahasiswa yang mungkin katanya lagi, side hustle-nya mahasiswa, side hustling ya, lagi menurut aku juga lagi bumi juga, mungkin mahasiswa ya, mungkin ya karena memang situasinya, tidak memungkinkan untuk mahasiswa ke kampus, jadi oh mungkin mereka banyak kegiatan nih, entah ada kegiatan mentirnya mereka, itu menurut aku dan Pintech, kita sepakat, oh ini adalah great candidate, atau ideal fresh graduate, bagi kita nih, seperti itu. Dari aku itu, mungkin kalau dari buku khas nih, dari perspektif Mbak Natasha, ideal fresh graduate kayak gimana nih? Ya, mungkin dibantu sama Yusrina, monggo ya. Oke, nah kalau aku, as a talent acquisition atau recruiter, menurut aku, ideal fresh graduate itu adalah, seseorang yang punya willingness, atau mindset untuk belajar yang tinggi, gitu. Kemudian, dia juga harus bisa present dirinya sendiri, sebagai gelas kosong. Masuknya gelas kosong gimana? Jadi, as a fresh graduate, itu akan lebih better, kalau kamu bisa terbuka, dan siap menerima ilmu, atau kesempatan dari, apa yang ada di sekitar kamu, gitu. Karena kadang-kadang, ketika kita punya satu keinginan, mungkin, ini sedikit cerita ya, Fahiran. Jadi, dulu ketika aku fresh graduate, aku punya satu keinginan, dan aku cenderung fokus ke satu hal itu aja. Padahal, di sampingku, di lingkunganku, itu ada banyak kesempatan, yang harusnya bisa aku ambil, gitu. I never saw myself as an HR before, aku nggak pernah berpikir, aku akan bekerja di bidang talent acquisition, atau recruiter, tapi ketika aku lulus, fresh graduate kemarin, ada suatu hal yang terjadi, dan aku realize, oke, aku harus belajar yang lain, aku harus coba ilmu-ilmu yang lain, yang sekiranya bisa membuka kesempatan aku. Terus, aku mulai belajar hal lain, dan here I am right now, as a talent acquisition, dan recruiter di Buku Kekas. Oke, baik, menarik banget nih, insight dari Mbak Yusrina. Oke, untuk video.com nih, dari Mbak Lavi, kira-kira perspektif ideal graduate, itu seperti apa nih, yang bisa bekerja di video.com? Mungkin jawaban aku agak-agak mirip sama teman-teman panelis sebelumnya nih ya, tapi kalau dari aku sih melihat atas recruiter gitu, aku nggak bisa ngeliat tuh gimana fresh graduate yang haus akan knowledge gitu, jadi kita bisa ngeliat kan ya, fresh graduate yang mungkin waktu lulus kuliah tuh kayak yaudah pasrah, yang penting dapet kerja deh, mau kerja di mana aja gitu kan, beda lagi kalau ketika aku interview sama orang yang, mereka tuh banyak bertanya gitu, pengen tahu banyak hal. Nah, jadi aku menurut aku tuh kayak, ini nih sesuatu yang malah yang akan kita cari banget gitu lah ya istilahnya gitu. Nah, terus selain itu juga, mereka yang bisa ngasih kita perspektif baru gitu, jadi nggak cuman kita nge-hire mereka yang tadi bisa dibilang sama sebelumnya ya, padahal sebelumnya itu gelas kosong gitu, tapi mereka yang bisa juga ngasih kita perspektif baru gitu, jadi bukan kita yang ngajarin mereka, tapi mereka juga bisa ngasih kita insight-insight, apa sih yang mungkin nggak terpikirkan sama teman-teman yang udah jadi employee gitu. Mungkin itu sih Mbak Fahira. Baik-baik, berarti memang kita butuh fresh graduate, ataupun student yang mereka tuh inisiatif, dan selalu eager to know ya, eager to learn juga gitu. Baik, baik-baik. Mungkin untuk pertanyaan kedua nih, aku mau nanya ke Fuya, ke Mbak Meirinda. Dalam, menurut Mbak Meirinda nih, ketika ada memilih dua kandidat yang sama nih ya, misalnya CV A sama CV B itu dari level, dari skill-nya juga sama gitu, kira-kira faktor apa sih yang membuat Mbak Meirinda itu milih CV A gitu? Boleh dijelasin nggak Mbak Meirinda? Oke, mungkin sebelumnya saya jelasin juga ya, betul-betul saya juga bukan di ACR, jadi kalau di Fuya, itu really small company, jadi kalau misalnya ada kandidat baru tuh juga, di masing-masing bidang tuh juga ikut ngecek gitu, misalnya B lagi butuh tim baru gitu, jadi saya juga ikut ngecek kira-kira kandidat mana yang tepat gitu ya. Cuman kalau misalnya ngeliat CV gitu ya, saya kan juga dulu pernah jadi intern gitu ya, jadi saya tahu gitu gimana ngeliat gitu. Pertama-tama, no experience itu nggak apa-apa gitu, karena banyak cara pokoknya harus ada experience, pokoknya harus ada experience. Sebenarnya cara ngemasnya itu, walaupun kamu tidak ada experience gitu, cara ngemas skills-nya gimana gitu, proyek sekolah itu bisa jadi experience gitu, proyek kampus itu bisa jadi experience, karena aku pernah lihat CV gitu ya, CV A itu benar-benar skills-nya banyak banget, tapi CV-nya di lag gitu, dia nggak ngasih tahu achievement-nya dia apa, dia nggak ngasih tahu proyeknya dia berhasil seperti apa, bahkan di CVB, oke skills-nya mungkin nggak terlalu tuh, dia spesifik skills-nya cuma satu, tapi dia ngasih tahu gitu achievement-nya dia, di proyek kampus, dia bisa berhasil mendapatkan nilai segini, atau mungkin proyeknya bisa mendapatkan hasil segini, nah itu bisa banget gitu, jadi nggak ada yang namanya no experience gitu, jadi experience itu bisa dapet dari mana aja, kayak gitu, nyataku. jadi highlight, meng-highlight apa ya, kalau nyataku meng-highlight achievement, and then meng-highlight kapabilitasnya dia apa gitu, meng-highlight proyek-proyek yang dia udah pernah lakuin, itu apa juga kayak gitu. Oke, baik Mbak Merinda, jadi itu ya guys, didengerin Fresh Graduate itu nggak ada alasan, kayak mereka tuh nggak punya experience gitu, experience dari experience mereka, ketika organisasi, atau bikin proyek-proyek kecilan itu juga bisa ya, dijadikan experience dan ditampilkan di CV gitu. Nah, mungkin nih dari Mbak Desiri, dari Gredu, perspektifnya seperti apa nih, kalau misalnya menilai CV yang sama nih, dari pengalaman dan kualifikasinya gitu, itu kira-kira yang dipilih lebih yang mana nih gitu. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri sih, sebagai talent acquisition di Gredu, biasanya kan memang, tahap pertama liat dari CV dulu ya, tapi kalau misalkan nih kualifikasinya kurang lebih sama, ya pasti aku undang dua-duanya untuk interview. Karena menurut aku, ya pastinya nggak fair ya, kalau dilihat dari CV aja, karena kalau CV kan template-nya banyak, terus nggak semua orang juga, misalkan bisa mendesain atau mempresent themselves dengan sangat-sangat baik dari CV tersebut. Jadi yang menentukan itu pasti interview, dan pasti dua-duanya misalkan aku undang interview, apa sih faktor yang aku lihat, pastinya kembali lagi ya, ke satu, impresi dan pembawaan diri mereka itu seperti apa. Nah, impresi apa yang dicari, mungkin dari tadi kurang lebih jawabannya sama ya, tapi kalau, ya memang itu, kalau misalkan memang posisinya internship. Kalau aku pasti lihat nih, dari pembawaan diri dan semangat berjuangnya mereka, semangat berjuang dalam artian, kayaknya pengen belajar banyak hal gitu, antusias, udah sempat belajar ini itu, sebelum ngelamar, udah tahu Gredu itu latar belakangnya apa, terus posisi yang dia lamar itu, kualifikasinya apa, dan apa sih yang dia udah lakukan untuk menunjang posisi yang dia lamar, seperti itu. Terus impresi yang kedua sih, pembawaan diri dalam artian, kira-kira personality dia masuk nggak ya, ke kultur Gredu. Karena kalau dari Gredu sendiri, kita kan startup yang, sebenarnya kalau aku boleh rangkum sedikit, kita easy going dan fun, jadi kalau misalkan, dari personality dia bisa menunjukkan, bahwa oh iya dia juga orangnya seperti itu, dan sepertinya mudah beradaptasi, mungkin itu salah satu faktor yang bisa menentukan. Karena penting banget untuk kandidat-kandidat bisa masuk ke kultur company yang mereka lamar. Kayak gitu sih. Sip, sip, sip. Nah, sekarang aku mau dengar nih dari Rata, kira-kira kalau, apakah masih sama juga gitu, emang ngeliat dari impresi ketika mereka interview, selain itu personality-nya, tapi kira-kira ada perspektif lain nggak nih dari Rata, ketika menilai CV yang sama, kira-kira dipilih yang mana nih gitu. Oke. Kalau misalnya untuk CV sih, pasti pertama, dia emang menunjukkan, kalau dia itu punya skillset yang dibutuhkan ya, dengan locker yang lagi kita buka. Karena itu pasti penting, kalau skillsetnya nggak sesuai, pasti kita juga nggak akan matis ke situ. Kedua, untuk Fresh Graduate, ya pasti dia, kita pengen dia itu emang punya experience, yang menunjukkan, kalau di anak memang dia itu punya teamwork yang baik, habis itu juga punya kemampuan, mungkin tepatnya kemampuan berkolaborasi yang baik gitu ya. Contohnya kalau misalnya, mungkin dia bisa ikut organisasi, tapi di luar fakultas dia gitu. Habis itu, atau mungkin di luar UNIFD ya, jadi kita bisa lihat kalau, oh ternyata anaknya itu bukan hanya jago kandang aja, tapi dia bisa ketemu nih dengan berbagai orang, dengan orang-orang yang berbeda juga gitu, yang di luar dari latar belakang yang mirip, lingkungan yang sangat mirip dengan dia ya, di kampusnya seperti itu. Habis itu, tapi mungkin di luar dari CV sih, sebenarnya yang paling penting sih buat kita itu pertama, dia tuh emang harus concern dengan purpose-nya dia gitu. Karena setiap orang pasti punya purpose-nya yang beda-beda gitu ya. Dan kalau memang kita purpose-nya itu sesuai, dan bisa masih dengan kita sebagai startup, di startup lebih tepatnya, itu jadi poin plus buat dia. Kedua, cloud mindset gitu ya. Karena kalau dia, menurut aku dimanapun, namanya kita ingin maju, dan terbang to the moon gitu kan, supaya bisa jadi top company gitu, pasti kita butuh orang-orang yang memberikan inovasi yang banyak, dan cloud mindset itu pasti penting banget sih. Karena kalau hanya stuck di satu mindset, nggak terbuka dengan hal baru, nggak terbuka dengan kritik, nggak terbuka dengan kondisi yang ada, kita pasti bakal ketinggalan gitu. Dan apabila mereka pun nggak bisa ngasih kontribusi yang diharapkan gitu. Seperti itu. Dan kedua, dan yang terakhir pasti agile sih. Dengan kultur yang sangat dinamis, pas kerja juga cepat gitu ya. Itu juga penting mengasih orang-orang yang bisa agile untuk bisa bergabung ke rata. Dan itu bisa sih ditunjukkan di CV, ataupun di interview, ataupun di tahapan seleksi yang dijalani selama rekrutan berlangsung. Seperti itu sih. Oke, baik-baik. Karena rata-rata memang di, rata-rata sama nih rata. Karena rata-rata memang di startup itu butuh orang yang agile, yang quickly adapt gitu. Dan itu memang bisa dilihat dari CV maupun dari interview. Jadi, sangat penting nih buat kalian, buat para fresh graduate, ataupun student untuk praktis interview kalian untuk selalu siap ya ketika ngobrol. Karena itu juga bisa memberikan impresi yang bagus juga nih ketika interview sama para HR gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, aku ada pertanyaan nih untuk Mbak Lavini dari video.com. Seperti yang kita tahu, Mbak, sekarang kan lagi pandemi nih ya, lagi pandemi. Kira-kira ada perbedaan nggak sih dari segi menilai kandidat sekarang pas pandemi sama sebelum pandemi? Kira-kira dari segi recruiting-nya itu ada perbedaan nggak di video.com? Oke. Kalau cara merekrut kita atau maksudnya perspektif kita terhadap karyawan, sebenarnya nggak ada bedanya sih, Mbak. Karena kan memang yang dicarikan soft skill dan hard skill ya. Jadi, kayaknya mau pandemi atau nggak pandemi, itu kan menurut kita sama aja gitu kan. Mungkin dari segi apa ya, kalau bisa dibilang, situasi kita pun pas lagi masa pandemi itu cukup baik gitu ya. Maksudnya sampai sekarang pun nggak ada perubahan dan kita pun malah rencananya di tahun 2022 itu akan double target hiring kita gitu kan. Jadi, malah kita lagi banyak-banyaknya banget nyari orang di saat pandemi gitu. Jadi, so far kita nggak ada bedanya sih, Mbak. Oke, baik. dari segi recruiting-nya juga nggak ada ya. Malah lebih banyak ya, Mbak. Nggak ada. Dan palingnya kalau bisa dibilang di masa pandemi ini kita, yang tadinya kan mau nggak mau kita harus divorce buat kerja remote gitu ya, WFH gitu kan. Tapi, ternyata pas lagi masa-masa pandemi ini dengan target kerja kita semua itu aman-aman aja gitu kan. Jadinya dari manajemen pun pengennya kita ke depannya malah kerja remote terus gitu. Oke, baik-baik. Menarik nih. Oke. Sekarang, mungkin aku mau tahu perspektifnya dari Pintek. Dari Mas Fawazi atau Mas Raihan nih yang mau bantu jawab? Mungkin dari aku lagi nggak mau. Oke, oke. Kalau misalnya Raihan mau nama-nama. Oke, oke. Boleh deh Mas Fawazi. Kalau untuk asensi kandidat berarti ya? Sebenarnya sih, kalau dari Pintek sendiri, kita nggak sama sih. Nggak terlalu jauh beda dengan before dan after, sebelum COVID atau pas ke pandemi. maksudnya dari Pintek sendiri sih kita karena memang itu basicnya kita juga work fully, working remotely juga. Jadi, boleh banget nih untuk setiap employee atau mungkin ada yang mau kerja dari rumahnya atau ada yang dari kerja dari tempat asalnya mereka. Ada yang juga sambil liburan juga. Kayak kalau nggak salah dari Pintek sendiri sih, kita nggak ada masalah untuk kalau untuk mengakses kandidatnya sendiri sih, yang pastinya ya akan mengikuti apa ya, akan mengikuti ya tren ada kalau misalnya dibutuhkan untuk misalnya let's say kan memang masih online juga, nah itu juga dari Pintek juga bisa. Nggak ada masalah sih kalau dari Pintek nggak ada. Menurut aku bisa dibilang nggak ada bedanya juga karena before pandemic juga Pintek secara online sih bekerjanya. Ada juga yang bahkan kerjanya dari luar negeri karena memang salah satu dari tim kita juga kita merkir dari keluarga juga. Jadi tidak ada perbedaan sih kalau bisa dibilang dari Pintek sendiri. Oke, baik-baik. Nggak ada perbedaan spesifik ya. Oke, mungkin kalau dari Buku Kas mau Mbak Yusrina atau Mbak Natasya nih yang jawab nih? Boleh. Oke, Mbak Natasya. Oke, siap. Oke, kalau dari kita mungkin kurang lebih sama dengan yang lain ya karena juga base-nya teknologi jadi kalau untuk hiring mostly step-stepnya sama before and after pandemic. Cuma mungkin sedikit tambahan lebih sebenarnya challenge-nya malah lebih ke ini nih, mungkin kandidatnya ya. Misalkan mereka kalau ketemu langsung kan mereka bisa present dirinya dengan berbagai cara gitu. Dengan pembawaan langsung ya kita bisa langsung engeh mereka tipenya kayak gimana. Tapi misalkan di online semua via virtual. Jadi mungkin persiapannya juga lebih banyak. Internet harus stabil, kamera harus oke gitu ya. Jadi malah aku agak engehnya challenge-nya lebih ke teman-teman yang saat ini kandidatnya versi online gitu. Karena mereka harus siapin banyak. Gimana caranya mereka harus present the ideas itu via komunikatif semua. Harus kayak benar-benar omongan mereka aja, verbal aja gitu. Itu mungkin challenge-nya. Tapi tentu bagaimanapun kadang kalau aku sebagai rekruter itu juga aku anggap nilai plus. Gimana dia nggak sekedar bisa present di CV tapi di interview juga. Oh, persiapannya juga matang. Kalau dia beneran lihat nih interview-nya gitu ya. Kita bisa nilai juga lebih banyak dari yang mungkin kita nggak lihat motivasinya ketika ketemu langsung. Karena yaudahlah default gitu. Pasti pakai baju yang gini-gini-gini. Tapi kalau di online, eh ternyata dia niat loh gitu. Ternyata walaupun nggak ketemu dia bisa loh ceritain dengan baik gitu ya. Jadi kita sih, itu mungkin agak perbedaan sedikit aja yang somehow a challenge tapi juga bisa nilai plus malah buat teman-teman lain. Dan kalau untuk company sih, karena kita dari awal juga semua udah online, jadi nggak terlalu banyak perubahan sih. gitu untuk kondisi company-nya sendiri. Seperti itu Mbak Fahira. Oke, berarti perbedaannya di interview itu tadi ya. Kayak yang dulunya face-to-face, sekarang lebih ngobrol lewat Zoom atau mungkin Google Meet seperti itu. Sip, sip, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya untuk Gredu nih, buat Mbak Desiri. Kira-kira apakah ada hal tersendiri yang dilakukan oleh Gredu ketika situasi pandemi kayak gini, apakah ada mungkin memastikan bahwa oh, karyawannya harus lebih diperhatikan nih misalnya dari work from home setup-nya seperti itu. Kira-kira ada benefit yang di-offer khusus nggak nih buat karyawan Gredu ketika pandemi ini gitu. Oke, Mbak Fahira. Pastinya ada ya. Mungkin aku boleh ceritakan sedikit nih pas awal pandemi sampai sekarang sih sebenarnya. Kalau salah satunya mungkin yang difasilitasin atau diperhatikan banget tentunya dari segi kesehatan ya. Selain misalkan kalau dari kuota internet dan lain-lain. Kalau misalkan nih ada karyawan yang memang masalah dengan internet di rumah atau di kuasannya, kita sebenarnya kantornya masih open walaupun kita kerja secara WFH. Jadi tetap nih, kita sediakan kalau memang mau datang ke kantor juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang dari rumah nggak masalah, asalkan bisa di-reach out, it's okay juga gitu. Tapi kembali lagi tadi ya ke arah kesehatan, ya itu salah satu yang paling penting sih sebenarnya. Karena kalau karyawan yang nggak sehat dengan kondisi yang sangat concerning saat ini tuh, ya pastinya selain merugikan karyawan itu sendiri, perusahaan kami juga jadi nggak bisa growing gitu. Jadi yang kami lakukan, misalkan nih kita catat, pasti kita punya data kan, ada berapa karyawan sih yang digredu, seperti itu. Nah nanti apa yang kita bisa lakukan itu terus berkembang. Misalkan kasih-kasih suplemen, vitamin tertentu. Dan untuk setiap karyawan, mungkin vitamin B kompleks atau vitamin C dan lain-lain seperti itu ya. Juga kita put concern mungkin untuk orang-orang yang memang terdampak COVID. Karena masih sampai sekarang kan masih ada ya kasus-kasusnya. Seperti itu sih mungkin upayanya. Dan swab antigen. Kita sih jadikan di kantor gitu. We're free. Sip, sip, sip. Karyawan yang bisa ada. Oke, memang ada perubahan ya dari segi benefit untuk make sure kesehatan employee-nya gitu di gradu. Nah, mungkin untuk Fuya di sini yang mau menjawab Mbak Merinda atau Mbak Reisha nih. Boleh saya nanti habis itu lagi bersama Mbak Reisha aja. Jadi kebetulan saat ini saya juga lagi WSH ya. Reisha mungkin yang sekarang lagi hybrid. Jadi kalau di Fuya sendiri semenjak kita pandemi itu kita nalarkan hybrid. Jadi bisa WSH, kalau WSO itu biasanya 2-3 kali ya ternyata kantor. Dan itu udah pasti harus apa namanya udah set dan lain-lain udah set juga. dan kalau misalnya selama ini kita juga sering ngadain check-ins internal nih dengan tim people-nya kita gitu. Jadi di selama check-ins itu kita biasanya kayak curhat gitu ya. Ngapain dia. Karena kan biasanya kalau WSH itu stress banget kan ya. Kadang tuh kayak nggak kerasa kalau udah kerja lama gitu. Jadi kita selalu ada consistent check-ins selama sebelum berakhir bulan selalu ditanyain progresnya apa, kira-kira ada contract apa, terus apa namanya, apa yang mau diimprove, apa yang mau dikasih tahu ke supervisor atau apa. Dan itu bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk ke depannya. Dan kita juga selalu ada internal apa namanya, internal training dan juga internal meeting kayak gitu. Mungkin dari Reisha mungkin bisa jelaskan juga kondisi WFO atau HYDE sekarang di FUYA kayak gimana? Ini aku di FUYA WFO dan kebetulan kami selalu menetapkan protokol kesehatan ya. Jadi kami berjarak bekerjanya gitu. Dan disitu juga disediakan vitamin atau mungkin yang mau sedang tidak enak badan mau menyeduh teh dan lain-lain gitu. Dan tadi ngomongin tentang check-ins disitu kesana kayak sebulan sekali kita bisa curhat gitu progresnya apakah selama ini ada kendala apakah secara fisik atau secara mental atau secara apapun ada kendala atau tidak gitu. Jadi di FUYA ini bener-bener memerhatikan gitu kan. Terus apakah aku selalu harus WFO? Enggak. Jadi aku boleh menyesuaikan dengan jadwal aku sendiri dan kebetulan saat ini aku semester lima jadi aku masih kuliah gitu. Jadi FUYA sendiri tidak memaksa aku untuk harus WFO gitu. Enggak. Asalkan aku memberitahu pada supervisor aku misalnya kayak Kak aku minggu depan WFO hari ini ini-ini ya gitu. Asal berkabar dengan supervisor jadi selama berkabar itu aman gitu. Alright. Oke-oke. Terima kasih nih Mbak Reisha untuk tambahannya. Jadi memang untuk di lingkungan startup mesti memang lebih fleksibel ya dari segi kerja di kantornya ataupun kerja di rumah gitu. Jadi buat kalian yang tertarik untuk di startup itu sih mungkin benefit-benefit yang bisa kalian dapatkan gitu dari segi taking care of their employee during pandemi juga itu udah dilakukan oleh beberapa startup itu gitu. Nah one last question nih untuk semuanya in one final word mengapa sih para kenapa sih para student atau para fresh graduate ini harus apply di startup kalian gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Efraim di rata.id. Oke. Pertama kita adalah company pertama yang memang fokus dengan dental product dan bahkan kita udah berhasil menciptakan berbagai produk lokal yang dulu kalau orang mau beli itu mahal banget harus ke US atau pakai produk US sampai 50-60 juta rupiah sedangkan kalau pakai yang rata bisa jauh lebih affordable bisa lebih murah 90% 80-90% karena kita produknya lokal jadi kita emang fokus banget untuk bisa memberikan produk yang berkualitas baik tapi affordable untuk masyarakat Indonesia. Kedua kita perkembangannya sangat cepat dalam waktu 2,5 tahun kita udah ada 600 rata kita nyebut employee kita tuh ratamit dan kita juga selalu concern dengan our people karena kita adalah company yang customer centric jadi kita juga harus people centric dalam setiap keputusan di employee-nya sendiri karena kalau employee-nya aja yang gak diurus bagaimana lagi kita mengurus customer kita langsung dengan customer itu penting jadi bagi teman-teman yang emang mau menjadi bagian dari pionier dental startup di Indonesia dan pengen mengembangkan dan meningkatkan kualitas gigi dan kesehatan di Indonesia juga karena kita emang punya purpose yang kencang banget di sini dan pengen lebih mendekatkan akses gigi yang dari dulu para Indonesia hanya sekali setahun hanya satu dari sepuluh orang yang sekali setahun ke dentis sekarang bisa kita balikin kondisi jadi sembilan dari sepuluh orang yang ke dentis dalam sepuluh tahun ke depan kalian bisa join ke Rata dan kita bisa terjadi banyak hal bareng-bareng itu sih oke sih itu guys if you want to be part of the change dari Rata kalian bisa langsung kepoin lowongan apa aja yang ada di Rata yang cocok buat student maupun fresh graduate itu barusan teman aku Christine share di chatbox jadi kalian bisa langsung kepoin di sana nah oh iya buat kalian yang punya pertanyaan bentar lagi mau ada sesi Q&A jadi kalian bisa langsung drop question sambil aku nungguin sambil nanya-nanya juga ya oke terima kasih mas Efraim atas jawabannya nah aku sekarang mau kepoin untuk Pintek nih kenapa sih fresh graduate atau student harus apply nih ke Pintek oke mungkin aku akan kembalikan lagi ke teman-teman ya kalau misalnya teman-teman fresh graduate atau yang masih mahasiswa mungkin jika pengen bergabung di sebuah company startup yang kita bergerak dalam finansial teknologi dan untuk membantu pendidikan di Indonesia juga bisa banget nih untuk apply atau juga di Pintek sendiri karena gak hanya kita membantu pendidikan Indonesia juga dalam sektor finansial di Pintek juga kita bisa apa ya ada kesempatan dari fresh graduate dari intern bahkan bisa di convert sebagai full-time employee mungkin aku akan sekalian testimonial juga yang mungkin aku sendiri pun sebagai sekarang talent acquisition dulu aku start naik karir di Pintek sebagai intern dan alhamdulillahnya Pintek ngebuka peluang bagi aku untuk sebagai di convert sebagai full-time employee juga dan gak hanya aku, aku juga banyak mengenal teman-teman di Pintek sendiri yang mereka start their career as intern juga dan sekarang ada yang sudah full-time employee dan bahkan sekarang ada yang bahkan levelnya di senior eksekutif jadi menurut aku Pintek bisa banget untuk membuka peluang-peluang first graduate mungkin gak hanya cuma buat intern aja tapi dari intern pun bisa di convert sebagai full-time employee dan bahkan in a higher position juga seperti itu dan mungkin untuk Pintek ini kita startup ya maksudnya in terms of communication kita gak ada boundaries antara entah itu new joiner intern dan senior level bahkan kita dalam segi communication kita gak ada boundariesnya juga jadi bener-bener kalau mau cross-division dengan divisi lain atau mungkin mau bertanya kepada senior kita sangat feel free banget untuk open discussion kemudian aku mau bisa Rehan tambahkan sebagai follower branding Pintek untuk membantu aku biar apa yang ngebujuk atau mengundang first graduate untuk join ke Pintek silahkan oke everyone hi mungkin ini aku pertama kali ngomong kalian berikan closing statement semoga teman-teman disini juga bisa tertarik untuk join sama Pintek untuk bisa join journey of impact karena ini kalian memberikan informasi bahwa apa sih hashtag journey of impact itu sendiri journey of impact berarti bahwa Pintek itu bukan hanya memberikan impact bagi pendidikan di Indonesia tapi Pintek juga punya harapan bisa memberi impact kepada karir teman-teman semua baik itu internship ataupun professional yang sudah jadi first timer dua-duanya kita berharap bisa memberi impact jadi let's enlarge the journey of impact with Pintek jadi teman-teman bisa explore Pintek dari Prostol kita ada di Prostol juga silahkan dive our open position dan juga lewat pintek.like instagram kita si buat kalian yang mau ikutan journey of impact Pintek bisa langsung kepoin di profilnya Pintek di Prostol yang sudah di-share sama Christine tadi di chatbox sekarang kalau dari video.com Mbak Lavinie kenapa para student dan fresh graduate mesti kerja mesti apply ke video.com mungkin bisa dibilang teman-teman yang penasaran apa sih di balik video.com kalau teman-teman sering nonton Netflix mungkin menjadi konten-konten original dan non-original kita sebenarnya sama kayak Netflix tapi kita lebih luas platformnya karena kita menjadi TV live stream juga terus teman-teman yang kalau misalnya mau upload video kayak YouTube juga bisa kita punya fiturnya video on demand nah gimana sih cara kerja kita mau curate konten-konten yang misalnya lagi mau tayang terus misalnya film-film apa aja yang kita akan masukkan ke konten video nah itu gimana sih proses kerjanya nah itu menurut aku sangat menarik ya buat teman-teman yang apalagi khususnya fresh graduate atau millennial yang pengen banget kerja di bidang OTT nah selain itu kita juga menenamkan value work-life harmony nah kita punya banyak banget event seru gitu ya misalnya kayak olahraga gitu ya kan kita sekarang lagi WFH nih kita menyediakan kayak misalnya yoga kelas bareng terus zumba kelas bareng gitu ya nah itu tuh kita rutin ada setiap minggunya selain itu kita juga banyak community-community seru kayak cycling bareng running bareng nah itu yang mungkin bisa teman-teman apa ya bikin teman-teman tertarik gitu pengen join sama kita selain itu mungkin lebih kayak apa ya oh ya kita juga punya satu lagi namanya psychologist jadi teman-teman nih even intern ataupun full time itu bisa banget nih kalau misalnya lagi burnout itu ngehubungin psychologist kita jadi kita punya dua orang psychologist di video jadi kalau teman-teman lagi burnout terus misalnya lagi stress nih sama pandemi gimana sih caranya mau overcome gitu ya sama kerjaan di masa-masa pandemi atau ketakutan yang berlebihan nah itu kita bisa akses itulah di video gitu jadi mungkin hal-hal ini yang simple tapi mungkin bisa menarik kalian teman-teman kalau yang mau apply di video gitu si baik terima kasih Mbak Lafini udah menjelaskan jadi buat kalian yang penasaran lowongan video.com ada apa mereka ada open internship bisa langsung kepoin di chatbox ya linknya gitu nah mungkin dari Mbak Natasha nih di buku kas kenapa sih fresh graduate dan student mesti apply ke buku kas oke boleh use mulai nanti aku tetap gitu ya oh gitu oke sebelum jawab pertanyaan Fahira mungkin aku mau pakai statement ini dulu di Indonesia itu ada sekitar 65 juta MSNI kemudian kita start di tahun 2019 dan dengan waktu yang singkat kita bisa sudah berkembang di berbagai wilayah Indonesia kemudian kita adalah company yang punya goals untuk empower para MSMI atau UMKM yang ada di Indonesia mungkin teman-teman juga udah familiar kalau UMKM adalah salah satu pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia nah kalau teman-teman mau gak sekedar bekerja tapi juga memberi impact kepada masyarakat yang banyak yang ada di Indonesia ini pasti teman-teman udah tahu jawabannya di mana lagi kalau bukan di Buku Kasin Toko oke baik aku tambahin boleh boleh banget ya itu udah complete banget sih yang Yuyus bilang gitu ya mungkin kalau secara culture kita juga bisa bilang again sebagai startup kita pasti developing banget ya maksudnya dalam developing stage yang semua idea itu diterima gitu jadi gak ada yang bilang aku cuma intern aku gak bisa ngasih impact yang besar company itu gak ada disini gitu kayak justru karena kamu intern apa nih yang bisa kamu kasih lebih mindset-nya ke arah sana gitu kan ya jadi culture-nya lebih ke arah ideas can come from anywhere siapapun itu boleh banget gitu ya kita sangat appreciate any ideas any semangat dari teman-teman jadi kalau misalkan mau belajar banyak juga dan again gak cuma untuk belajar tapi juga bisa apalagi untuk teman-teman yang tertarik banget ke dunia UMKM mau coba ngasih impact langsung nih ke mereka gitu ya itu bisa banget dikepoin aja Buku Kas dan Toko karena kita pasti mungkin bisa ngasih jawaban itu ke teman-teman semua gitu gitu aja sih tadi itu terima kasih Mbak Natasha dan Mbak Yusrina buat kalian nih yang penasaran dan pengen tahu ya apa sih lowongan yang ada di Buku Kas dan pengen make impact to UMKM bisa langsung kepoin di chatbox untuk lowongannya nah untuk gradu sendiri nih Mbak Desiri kenapa nih para student dan para fresh graduate harus apply oke mungkin dari satu kalimat awal kita itu impact driven fleksibel fun dan easy going jadi mungkin beruntungnya kalian sekarang anak-anak sekarang adik-adik sekarang kalian lebih banyak nih punya pilihan perusahaan-perusahaan yang bisa disesuaikan dengan visi dan misi kalian nah jadi pilihlah perusahaan yang bisa bisa bawa impact gak cuman ke bisnis mereka sendiri tapi buat ke sekitarnya dan aku pastiin kalau misalkan masuk gradu pastinya kalian juga bisa ikut kontribusi untuk pendidikan Indonesia ke depannya jadi adik-adik kalian bahkan anak-anak kalian nantinya gitu ya masih jauh gitu aja kita udah pikirin sekarang jadi mungkin kamu kalian ini juga ingin kontribusi ke sana dan mungkin kultur kita yang fleksibel jam kerjanya terus easy going dan impact driven pasti itu merupakan kualitas yang aku rasa anak-anak zaman sekarang cari sih jadi semoga kalian tertarik dan kalian bisa kepoin kita dulu nih baru kita apply-apply gitu oke terima kasih banyak nih Mbak Desiri jangan lupa ya guys buat lihat lowongan gradu di proskoll gitu nah untuk yang terakhir nih sebelum kita Q&A dari FUYA Mbak Merinda kenapa sih startup sorry kenapa para student dan para fresh graduate ini harus apply ke FUYA mungkin juga saya ngejawab Q&A kali ya soalnya ada beberapa nanya juga jadi kalau di FUYA sendiri tuh kita gak ngemandang jurusan gitu kayak tadi Mbak Resha sekarang dia lagi ada technical issues gitu dia intern di FUYA dan dia jurusannya gak sesuai dengan kerjaannya dia sekarang role-nya dia jadi role-nya dia di BIDI tapi dia jadi jurusan client tech kalau gak salah jadi kita benar-benar gak ngeliat oh kalau misalnya anak IT yaudah harus kerja di bidang IT kayak aku anak IT tapi aku gak suka gitu aku gak suka kerja di bidang IT akhirnya aku ngelendeng dan aku sekarang terdiri di BIDI jadi FUYA benar-benar gak ngeliat as long as you have the skills that we needed gitu ya dan punya kemauan untuk belajar hal baru gitu itu kita pasti bakal ngeliat gitu karena banyak banget di FUYA yang gak sesuai dengan jurusannya gitu tapi mereka bisa kasih kontribusi yang benar ke FUYA dan kalau misalnya kalian juga pengen apa ya memberikan impact juga ke youth gitu ya dan kita juga sekarang lagi banyak kerja sama-sama sekolah-sekolah kalian pengen lebih memberi tahu kalau patient itu penting loh karena selama ini kita meeting sama sekolah itu banyak-banyak kontennya saya aduh ini banyak banget yang cuma milih ke dokteran karena yaudah yang penting nge-top gitu karena bukan patient dia gitu nah kalau misalnya kalian pengen merubah itu ya bisa banget join di FUYA jadi internnya kita dan biasanya pada di internnya itu bisa membuka pengangkat yang lebih luas juga baik terima kasih nih Mbak Merinda udah menjelaskan kenapa sih kalian harus apply ini ke FUYA buat kalian yang penasaran sama loongan yang ada di FUYA yang cocok buat student dan fresh graduate bisa langsung klik link yang udah dikirim sama Christine ya di chatbox gitu nah sekarang udah waktunya Q&A ini tadi juga udah ada beberapa sih yang nanya pertanyaan kayak bisa gak sih misalnya saya dari dari kualifikasi lulusan apa tapi pengen misalnya lulusan pertanian tapi pengen kerja di kreatif bisa gak sih tadi dari Mbak Merinda udah dijawab ya di FUYA bisa nah aku mau nanya nih pertanyaan yang sama kira-kira di video.com untuk Mbak Lavinie bisa gak nih misalnya ada anak yang lulusannya dia lulusan IT gitu tapi dia tertarik untuk jadi tim kreatif di video.com itu bisa possible atau enggak kalau di video.com kita sebenarnya gak mewajibkan kayak misalnya di satu posisi marketing itu harus bener-bener dari ilkom gitu ya atau misalnya manajemen gitu jadi kita terbuka untuk dari beberapa posisi gitu kan apalagi kita kan perusahaan digital kalau misalnya casenya dari memang sebelumnya di anak IT terus dia mau ngeplay ke kreatif menurut aku masih align sih ya jadi kita tergantung misalnya jurusannya align atau enggak sama posisinya cuman kalau misalnya kayak mungkin yang dari jurusan biologi terus dia ingin apply ke campaign atau misalnya ke tim marketing itu kan agak kurang align gitu jadi balik lagi kita pertama mengutamakan anaknya ini memang ada ketertarikan sendiri enggak sama posisi yang akan dilamar atau mungkin dia memang eager to learn gitu oke sip sip jadi memang tergantung juga ya dari lowongannya dan apakah anak ini memang eager to learn atau enggak gitu nah kalau di rata.id sendiri gimana nih mas Efraim kira-kira melihat enggak kualifikasi oh harus dari lulusan ini nih gitu oke mungkin yang penting adalah kita harus be realistik sih dalam pelama pekerjaan karena ada posisi pekerjaan yang memang harus berdasarkan dari jurus tertentu itu enggak bisa dibilang contohnya kayak rata dentist ya pasti dentist emang karena dari secara legal emang wajib dari dokteran gigi ya pasti harus teman-teman dari dokteran gigi yang masuk jadi dentisnya rata kalau mungkin tiba-tiba IT yang punya lisensi sebagai dentis tiba-tiba jadi dentis rata gitu itu kan impossible tapi kalau mungkin kayak posisi-posisi tertentu yang masih bisa contohnya kayak HR ataupun IT mungkin kalau teman-teman pengen punya karir yang berbeda dari jualan teman-teman apakah bisa ya pasti bisa tapi mungkin hal ini harus diperhatiin jadi ya tunjukkan kalau teman-teman emang bisa mengerjakan apa yang yang ingin teman kerjakan nanti apa yang ingin teman-teman lamar mungkin caranya bisa kayak bangun portfolio mungkin kalau teman-teman yang mau kaya switch ke IT pasti dia bakal coba ikut course dulu terkait IT habis itu dia ikut webinar habis itu dia bangun portfolio-nya gitu lalu mungkin kalau misalnya dia ngelamar via job portal mungkin gue bakal langsung di-check kalau misalnya ngelihat jualan gue dari pertanian mungkin teman-teman bisa pakai cara lain kayak mungkin kayak langsung konek ke LinkedIn kenalin diri tunjukkan portfolio-nya aku memang dari jualan pertanian tapi aku memang interes di kreatif dan ini portfolio-nya dan kalian bisa tunjukin kalau memang kalian bisa dan tertarik dengan apa yang ingin kalian lamar dengan apa yang udah sekalian persiapkan seperti itu jadi menurut aku yang penting bukan bisa tapi teman-teman harus pintar mengatur strateginya seperti itu strateginya supaya teman-teman bisa mengambil karir yang gak sesuai dengan jualannya teman-teman seperti itu jikalau memang posisi itu terbuka sebenarnya atau masih possible tapi kalau untuk posisi-posisi yang emang wajib dari jualan tertentu itu ya kayak perawat kalau diratai itu kayak nars itu pasti wajib harus dia itu ada lulusan dari nars dentist itu pasti karena dentist juga harus ada STRP juga untuk bisa bekerja seperti itu jadi teman-teman harus cek dulu apakah lockdownnya emang possible secara hukum atau enggak seperti itu lalu kalau memang possible coba cari kiat-kiatnya dan atur strateginya bikin career planning jelas lah selama sebulan gue harus ngapain selama 6 bulan gue harus ngapain setahun gue harus ngapain sehingga teman-teman bisa ke arah sampai akhirnya teman-teman bisa kompetitif untuk melamar di posisi yang teman-teman inginkan seperti itu mungkin kalau misalnya aku boleh ngerangkum nih dari jawaban Mbak Lavini dan juga Mas Efraim untuk para fresh graduate sebenarnya bisa nih misalnya kalian lulusan apa tapi pengen apply di apa tapi kalian tuh harus juga menunjukkan nih bahwa kalian itu punya keinginan tuh untuk kesana entah itu ngambil course dulu atau mungkin build portfolio dulu tapi again untuk beberapa posisi seperti yang dirata seperti dentist memang harus required ya untuk lulusan dentist tapi jadi again kalian juga harus melihat dari lowongannya sendiri dan gak boleh cuman asal pengen disini tapi gak nunjukin tuh kalau kalian emang punya keinginan kesana jadi kalian harus punya keinginan tersebut dan menunjukkan bahwa kalian memang ingin nah untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Hasna Azliya dari Universitas Brawijaya saya ingin bertanya apa kriteria utama yang biasanya dilirik HR saat merekrut mahasiswa intern apakah ada minimal semester untuk internnya mungkin kalau misalnya aku boleh nambah lagi kalau untuk intern apa yang dilihat itu pengalaman organisasinya dan kalau misalnya untuk trash graduate juga mana sih yang lebih dilihat apakah pengalaman organisasi atau internship experience nya dia jadi ada dua pertanyaan untuk intern apa yang dilihat untuk fresh grad lebih melihat yang mana nah mungkin dari FUYA bisa menjawab Mbak Merinda sebenarnya kalau misalnya kita ngerekrut kan kita nggak lihat dia fresh grad tapi kalau misalnya untuk intern untuk posisi intern kita kita biasanya diisi oleh fresh graduate atau mahasiswa dari semester 3 minimal semester 3 biasanya sampai semester 5 atau 6 gitu ya kalau misalnya apa yang kita lihat sih sebenarnya mungkin kalau Mbak Resha di sini dia bisa ngerti tahu ya cuman tadi saya udah bilang juga kan kita nggak ngelihat jurusan tapi kamu emang punya portfolio juga tadi udah dikasih tahu sama beberapa company lain dan kamu emang punya skills ya ya nggak apa-apa daftar gitu tapi juga harus realisif ya misalnya kayak tadi gitu jurusan pertanian pengen daftar kreatif di bagian graphic designer tapi dia nggak ada portfolio graphic designer terus mau nunjukin apa gitu saya bisa pasti bisa tapi nggak nunjukinnya jadi emang kalau yang kita lihat sih otomatis skillsnya align nggak sama job description yang kita sama rolnya atau job description yang kita udah post and then kalau intern sendiri kita juga ngeliat apakah ada experience sebelumnya kalaupun nggak ada experience projek-projek apa yang udah pernah dilakuin gitu dan biasanya kalau misalnya udah shortlisted dan kita datang di interview nanti situ kita lihat lagi gitu kata-kata kata-kata ini gimana gitu terus ready to commit nggak karena intern di KUYA itu kerjaannya cukup banyak maksudnya kadang tuh orang mikir kalau intern yaudahlah paling cuma dikeluarkan CV doang enggak kita bener-bener ngasih oke ini ada projek gimana caranya biar ini bagus ini kita serang ke intern karena biasanya intern tuh punya ide-ide baru jadi makanya kita bilang kamu ready commit nggak kita beneran kerjaan projek bukan kayak kepanitian mahasiswa dimana kamu bisa di carry sama orang lain jadi kita bisa lihat dari karakter orang tersebut saat industry juga oke berarti dari semester berapa nggak ada ya dari semester iya sebenarnya nggak ada tapi biasanya kalau di KUYA kita dari semester 3 kemarin sempat ada semester 3 sampai semester 5 terus sebenarnya waktu itu juga pernah ada yang anak SMA sebelumnya tapi bukan intern lebih kayak ambasadornya gitu biasanya semester 3 sampai semester 5 SMA tidak ada maksudnya emang bisa gitu karena kan ada yang ikut organisasi lain atau ikut internasip lain kita harus lihat juga kalau dia udah terima di internasip lain kita berpikir ulang karena biasanya kalau sudah dua kerjaan ada satu yang nggak dikerjain jadi kita lihat yang benar-benar kita commit waktunya di KUYA oke baik-baik kalau menurut Mbak Desiri gimana apakah ada requirement tersendiri untuk internasip di Gradu kalau requirement tersendiri pasti ada untuk setiap posisi berbeda-beda jadi kalau mau disamaratakan bagi yang menanyakan sebenarnya aku nggak bisa kasih jawaban pasti banget misalkan oh iya harus dari semester minimal semester 3 misalkan gitu untuk posisi tertentu berbeda-beda misalkan ada intern kita yang kalau misalkan latar belakangnya SMA juga nggak masalah nggak perlu kuliah misalkan atau kalau misalkan kuliah beberapa posisi maunya yang kira-kira di semester akhir misalkan karena concernnya lebih ke supaya lebih luang dan mereka udah sempat fokus dulu ke pendidikan mereka jangan sampai terpecabelan misalkan udah intern terus kuliah juga kelasnya 24 SKS gimana cara baginya kita justru kepikirannya mungkin ke kandidatnya gimana cara mereka membagi waktu jadi sebenarnya bukan lebih ke pikir tapi kayak pasti setiap posisi itu punya concernnya masing-masing begitu juga untuk fresh graduate kalau misalkan untuk patokan kualifikasi minimum dan lain-lain pastinya tiap posisi berbeda-beda ada posisi yang minimumnya memang misalkan harus jurusan ekonomi atau akutansi ya harus akutansi tapi kalau misalkan beberapa posisi lain yang mau nyebrang juga ibarat katanya it's okay gitu nggak harus dari latar belakang pendidikan atau pengalaman yang kalian punya bahkan kadang di gradu kita prefer beberapa kandidat yang nggak ada pengalaman tujuannya apa karena individu-individu yang mungkin belum ada pengalaman intern sebelumnya itu lebih mudah disesuaikan atau kita giring untuk menyesuaikan dengan satu kultur kita terus apa visi-visi kita jadi kalau misalnya mereka udah punya pengalaman sebelumnya kan mungkin berpatokan juga nih oh dulu di perusahaan saya yang dulu kayak gini tapi di gradu beda gitu nah justru yang baru-baru ini gitu bisa kita coba giring untuk mengikuti lebih ke gradu itu seperti apa gitu baik oke menarik tuh guys dari gradu ya jadi buat kalian yang mungkin pengen apply nih yang belum ada pengalaman bisa jadi cocok nih di gradu gitu tapi nggak cuma di gradu ada gradu aja ya pastinya ada ada loongan lainnya juga nih di video.com rata buku khas fuya dan pintek gitu